Intro Hari ketiga peringatan perang 5 hari 5 malam di Monpera Palembang diisi dengan baca kursi dan melukis selasa 3 Januari 2023 Hadir dalam acara ini Dr. Latifa Ratnawati Hanum, Guru Besar FKIP Bahasa Universitas Sriwijaya Unseri dan didampingi suaminya Dr. Andes Tarmiji Mayru, Dr. Iqbal J. Permana beserta pelukis-pelukis yang ada di kota Palembang penyakir Fumsel Heri Mastari, Firazwari, Isnayanti dan siswa-siswi SMK Negeri 2 Palembang mahasiswa PTN dan PTS yang ada di kota Palembang dalam acara ini para pelukis melukis Monpera pada saat perjuangan perang 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang pada tanggal 1 Januari 1947 sampai dengan 5 Januari 1947 terakhir terakhir di kota Palembang yang terjadi terakhir kejadian terakhir 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 tiba-tiba Tuhan tidak menciptakan berada, semua yang ada diciptakan Tuhan, kejuangan berada, Tuhan tidak menciptakan bersama-sama, sadang musa, ramal berhadapi, final gastro, hanya untuk menghadapi kejuangan. Tuhan tidak menciptakan bersama-sama, Tuhan tidak menciptakan bersama-sama, Tuhan tidak menciptakan bersama-sama, Tuhan tidak menciptakan bersama-sama. Tentang apa kira-kira sini, tentang perjuangan, ini abstrak ya. ini menceritakan tentang peperangan lima hari lima malam bukan Pak gitu ya apanya idenya dari situ ya ini beberapa orang berapa yang mengerjakan dari komunitas berapa komunitas dari dua komunitas ya Tuhan tidak memelitahkan membuat meliang peluru kendali yang tak lain dari SMK Negeri 2 Palembang Suparman salam untuk beliau sejak tanggal 1 kita telah memperingati perang lima hari lima malam 1 Januari kita adakan kegiatan disini berlanjut ke kemarin dan hari ini kita membaca puisi-puisi kebangsaan hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang saya buat dadakan tahun kemarin dan sampai hari ini tidak ada perubahan jadi malam tahun baru tahun yang lalu kita memperingati pertempuran lima hari lima malam malamnya saya membaca puisi itu saya bacakan paginya dan hari ini saya bacakan kembali menetap Indonesia dalam secakir kopi tanpa gula karya Amanda Maida Lamhati 75 tahun yang lalu di tengah pagi buta bulan separoh jadi sembunyi dibalik langit perang itu dimulai dalam sebuah serangan membagi buta ribuan rakyat dan tentara terluka dan mergantai mempertahankan kemerdekaan Indonesia mempertahankan kehormatan bangsa hari ini kita menetap Indonesia dalam secakir kopi tanpa menetap negeri yang besar dan rakyat yang memikat hati seantiero dunia tapi rakyatnya masih banyak yang menerima kasih pagi ini kita akan diskusi kita akan diskusi tentang masa depan anak cucu kita lima sepuluh sepuluh dua puluh atau lima puluh tahun yang akan datang kata sebatang korek api sepuluh 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 berpikir berpikir tentang sejumput gula dan sebatang rokok yang belum tiba yang tak tahu sepuluh 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 Mereka dengan berita-berita dari media mainstream dan propaganda dunia mayan Mereka buta akan sejarah perjuangan bangsa Karena telah dimanipulasi dalam kurikulum Indonesia Bagi sebab itu, pagi ini kita bakar semangat anak-anak bangsa Agar mereka belajar dari sejarah Agar mereka semakin cinta dengan negeri ini Menjawab secakir covid Menentang Indonesia dalam secakir covid tanpa gula Adalah sebuah kebebasan dalam menikmati rasa Agar mereka tahu betapa sulitnya dan beratnya mendirikan sebuah negara berdeka Lalu ketika covid itu kau campur gula Maka tak akan tampak lagi Mana pahlawan, mana pengkhianan bangsa Hari ini 1 Januari 2022 Terima kasih Terima kasih Mereka terima kasih Jadi dalam rangkaian peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Kalembang Dalam rangka mempertahankan pertempuran 5 di Kalembang Yang terjadi pada tanggal 1 hujan hari sampai tanggal 5 76 tahun yang lalu Hari ini diberingati kembali oleh masyarakat di Kota Kalembang Yang juga diramaikan oleh beberapa komunitas Terima kasih Dan hari ini hari ketiga Hari ketiga kita memberingati pertempuran 5 hari 5 malam Dan ini merupakan rangkaian dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Dan ada asli melukis Melukis mengekspresikan bagaimana Kenitnya pertempuran perang 5 hari 5 malam di Kalembang pada saat itu Dan tadi juga di belakang ada Parade membaca puisi-puisi kebangsaan Pusi-puisi kepahlawanan Nah ini kami harapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme Dan semangat patriotisme bagi generasi muda saat ini Agar tetap ingat bahwa ada perang heroik di Palembang Tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari Dan ini akan menjadi semangat baru bagi generasi muda Bahwa kita harus semangat bekerja keras Mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini Dengan hal-hal yang positif Pak Dedy sendiri bagaimana? May praying Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati